Film Long Visit menceritakan tentang hubungan seorang ibu dan anak yang bernama Jisuke Perjuangan Jisuke untuk menjadi orang yang hebat meskipun dalam keadaan keluarga yang tidak harmonis Dalam film ini juga menceritakan perjuangan seorang ibu yang selalu memberikan hal terbaik untuk anaknya Tetap mempertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya meskipun suaminya sering melakukan kekerasan Sekarang kita langsung masuk aja ke dalam alur cerita filmnya Film ini dimulai saat Jisuke lagi diantar ke stasiun kereta oleh suami dan anaknya Dia ingin pergi ke kampung halamannya Dalam perjalanan di kereta itu tiba-tiba dia flashback mengenang masa lalunya waktu dia masih kecil Jisuke adalah anak yang dibanggakan kedua orang tuanya Ayahnya bekerja sebagai supir bus Keluarga itu pun hidup dalam kesederhanaan Apapun yang disukai Jisuke, ibunya selalu memberikan hal yang terbaik Beda lagi perlakuan keadik laki-lakinya yang bernama Junho Ibunya tuh kayak pilih kasih gitu Jadi Jisuke ini punya kakak perempuan Tapi udah meninggal pas umur 2 tahun sebelum Jisuke lahir Dia berpikir apakah karena kematian kakak perempuannya itu ibunya selalu menjaga dan menyayangi Jisuke Cerita berlanjut saat Jisuke sudah remaja yang lagi nganterin ibunya ke pasar Karena ibunya pengen belanja tapi uangnya gak cukup Akhirnya si ibu itu belanja sambil nawar Tapi nawarnya itu kemurahan banget Terus abis dia nyerima belanjaan dia langsung kabur dengan ngasih uang yang seadanya aja Jisuke kayak malu gitu dan marah-marah langsung ke ibunya Dia bilang kalau perbuatannya itu sangat memalukan Nah disisi lain ayahnya ini adalah seorang supir bis Sampai pada suatu saat ayahnya itu diledekin sama orang-orang Diketawain sambil orang itu bilang Katanya kakimu yang sebelah lebih pendek Itulah sebabnya bus ini tidak bisa cepat dan selalu terlambat Nah disitulah ayahnya ngerasa sedih karena kayak dikucilkan gitu Karena emang sih sebelumnya ayahnya itu pernah mengalami kecelakaan Mungkin dari situ dia tuh ngendarain busnya lebih hati-hati lagi Tapi malah diledekin begitu Pas ayahnya sampai di rumah Ayahnya marah-marah ke sang istri Mungkin dia emosi karena tadi dia habis dihina bahwa dirinya cacat sama orang Yang akhirnya si istrilah yang jadi kena omelan dia Ayahnya itu emang suka marah-marah Dan berbuat kasar ke istrinya Bahkan di depan anak-anaknya pun Ji Suk dan Jin Ho sangat ketakutan Tapi mereka gak bisa berbuat apa-apa Mereka pergi ke kamar dan mereka cuma bisa menangis Di depan anak-anaknya ibunya ini sangat tegar banget Tetap mengurus anak-anaknya dengan baik Gak menunjukkan kesedihan sedikit pun Selalu menutupi rasa sakitnya Gak lama kemudian Ji Suk pergi dari rumah Dan dia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Mi Jung Ji Suk bilang sambil menangis Mi Jung, aku benci rumahku Aku benci ayah dan ibu Aku ingin kuliah di Seoul dan hidup bebas Aku tidak ingin menikah Nah itulah ungkapan hati dia yang diungkapkan ke sahabatnya itu Sampai pada suatu saat pas Ji Suk lagi sekolah Dia lagi di ruang kelas Nah di kelas itu ada anak murid yang didampingi orang tuanya masing-masing Ibunya Ji Suk ini datangnya terlambat Pas dari jendela kelas kelihatan tuh Kalau ibunya Ji Suk datang sambil membawa makanan untuk gurunya Tapi sangat dikagetkan Ji Suk ini malah keluar kelas Dia bilang ke gurunya kalau dia izin ke toilet Padahal dia itu nyamperin ibunya keluar Belum sempat ibunya masuk ke sekolah Ji Suk malah nyaret ibunya Dia malu sama ibunya Sampai dia tuh gak memperbolehkan ibunya datang ke sekolah Sambil bilang Kenapa ibu datang? Aku sudah bilang ibu tuh gak perlu datang Tapi kata ibunya Sebenarnya ibu gak mau datang Tapi ibu gak mau kalau kau dianggap gak punya ibu Kau kan tahu ibu gak bisa membiarkan hal itu terjadi Ibu harus tetap berada di sana Sehingga orang tidak akan memandang rendah dirimu Tapi dengan nada membentak Ji Suk bilang Sudah kukatakan gak apa-apa Ibu gak perlu datang Ibu datang dengan pakaian seperti itu Ibu namanya mempermalukan aku Apa ibu tahu? Mending ibu pulang aja Nah yang tadinya ibu ini kekeh banget Pengen masuk Tapi tiba-tiba ibunya langsung diam Dan pastinya sedih dong Ibunya bilang Kau malu Iya kau benar Ibu rasa kau akan malu Kenapa ibu gak mikirin sampai ke situ ya? Ibu juga akan malu jika punya ibu yang seperti ini Ibu akan pulang Berikan ini buat gurumu Ibu membawa labu dan beberapa telur Nah lagi-lagi di saat hatinya sudah terluka Karena perkataan sang anak Ibunya tetap terlihat tegar Dan bisa tersenyum di depan anaknya itu Tapi di perjalanan pulang Ibunya itu terus menangis Malamnya pas Jisuk pulang ke rumah Dia melihat kedua orang tuanya itu ribut lagi Ayahnya itu sering menyiksa ibunya Nah karena dia udah males ngeliat perlakuan orang tuanya itu Terutama bapaknya ya Akhirnya si Jisuk ini pergi ke suatu tempat yang sepi Dan ibunya ngejar dia Nah disitu Jisuk bilang Ibu jangan tinggal dengan ayah Kenapa ibu selalu mengalah sepanjang waktu Ibu kan gak melakukan suatu kesalahan Apa dengan mengalah akan membuat ayah semangat bekerja Cerai saja Atau pergi ke Seoul Kata ibunya Ibu kasihan pada ayah Apakah kau suka ibu bercerai dengan ayah Ibu sudah memikirkan hal itu Tapi gak ibu lakuin Itu karena kamu Jika ibu gak ada disini Kamu pasti akan capek Kamu harus memasak, bersih-bersih, merawat adikmu Bahkan kamu gak bisa pergi ke sekolah Ibu gak bisa membiarkanmu hidup seperti itu Walaupun ibu akan sering dipukul Seorang ibu harus memiliki sedikit pengorbanan Udah jangan nangis Alasan ibu hidup itu adalah karena dirimu Ibu gak tahu siapa yang akan menikahimu Tapi dia pasti pria yang beruntung Tapi si Jisuk ini bilang kalau dia tuh gak mau nikah Tetep aja kekeh Nah sejak saat itulah Jisuk menjadi lebih perhatian pada ibunya Ketika Jisuk dan Jinho sudah beranjak dewasa Jisuk ini mendapatkan beasiswa ke universitas yang bagus sesuai keinginan dia Jisuk ini adalah anak yang pintar dan dia juga mendapatkan ranking pertama Ayah, ibu, dan adiknya sangat senang mendengar hal itu Ibunya pengen ngadain pesta tuh Terus ibunya juga belanja-belanja sama Jisuk untuk keperluan kuliahnya nanti Sampailah waktu dimana Jisuk berangkat ke Seoul Satu keluarga itu nganterin sampai stasiun Ibunya bawain banyak banget barang yang udah disiapin untuk anaknya itu Sebelum berangkat, ibunya bilang Jika kamu dapat pekerjaan dan menikah Tinggallah di rumah ibu Jangan di rumah sendiri Tapi kata Jisuk Sudahlah, aku ingin pergi sekolah Bukan menikah Dan Jisuk pun berangkat Pas udah di dalam kereta Dia penasaran apa sih yang dibawa ibunya sampai berat begitu Ternyata ibunya bawa India banyak makanan yang enak Dan uang recehan yang banyak Disitu juga ada surat yang ditulis ibunya yang berisi Anakku Jisuk Ada begitu banyak yang ingin ibu katakan Tapi ibu gak tau harus mulai dari mana Ibu gak bisa menjagamu dengan baik Tapi ibu sangat bangga padamu Kamu udah pergi untuk kuliah Ibu sangat khawatir Apa kamu makan dengan baik Apa kamu akan sakit Ibu percaya padamu Jadi ibu harus membiarkanmu pergi sekarang Mungkin gak banyak Tapi ibu menabungnya untukmu Jika ibu harus membeli toge senilai 20 sen Ibu hanya membelinya 10 sen Saat ibu harus membeli tahu Ibu hanya membeli setengah blok Maafkan ibu tidak bisa memberi banyak Ibu sedih anak perempuan ibu harus pergi Maafkan ibu Dan Jisuk pun menangis sambil membaca surat itu Untuk pertama kalinya dia berada jauh dari sang ibu Sebelumnya dia takut dan sering telpon ibunya Tapi setelah beberapa saat Dia mulai beradaptasi untuk tinggal disana Mulailah hari pertama dia masuk kuliah Dengan semangat dan bahagia doang pastinya Dia selalu mengikuti pelajaran dengan baik Abis pulang kampus Jisuk bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran Disanalah dia bertemu dengan suaminya Yang saat ini dinikahinya Awalnya tuh dia dilihatin sama seorang laki-laki yang lagi makan disana Keliatannya laki-laki itu tuh suka sama Jisuk Sejak pandangan pertama Makanya akhirnya tuh dia nikah tuh sama laki-laki itu Abis pulang kerja Dia tuh pulang ke rumahnya Dan tetap ngerjain tugas-tugas kuliahnya yang harus dia kerjakan Gak lupa dia nelfon ibunya sebelum tidur Dan minta untuk dinyanyiin lagu sebelum tidur Dia bilang kalau dia ingin menjadi anak yang membanggakan bagi ibunya Sampai pada suatu hari ibunya ini nyamperin Jisuk Dan bertemu lah akhirnya tuh mereka berdua Dengan membawa banyak banget makanan untuk anaknya Pas udah sampai di kosannya Jisuk Ibunya ini ngeliat Jisuk lagi teleponan sama laki-laki Ibunya minta untuk dikenalkan sama laki-laki itu Karena dia tuh takut Kalau Jisuk dekat dengan laki-laki yang sifatnya tuh mirip kayak ayahnya Tapi Jisuk masih belum mau ngenalin Padahal laki-laki itu tuh udah serius Dan mau minta dikenalkan ke keluarganya Ya awalnya Jisuk ini bilang dia tuh gak mau nikah Dan masih nyembunyiin pacarnya Tapi akhirnya Jisuk mau membawa orang tuanya untuk dikenalkan ke keluarga laki-laki itu Mereka sudah berpenampilan yang rapi dan berusaha untuk menjaga sikap Tapi di pertemuan itu Ibu dari laki-lakinya itu berkata kalau dia tuh gak suka sama Jisuk Gak ada satu hal pun yang membuat dia menyukai Jisuk Dia bilang Jisuk hanya sekolah selama 2 tahun di universitas biasa Tapi anakku kuliah selama 4 tahun di universitas di USA Nah mulai dari situ tuh ibunya gak terima dong Kalau anaknya direndahin sama orang lain Ibunya bilang Anakmu kuliah ke luar negeri karena orang tuanya kaya Sedangkan anakku harus bekerja 9 bulan selama dia kuliah Dia bahkan hanya punya sepasang celana jeans Anak lainnya setelah lulus SMA langsung menikah dengan modal orang tuanya Sedangkan anakku selama 2 tahun menjadi tulang punggung keluarganya Ini sangat menyakitkan bila aku mengingat hal-hal ini Tapi dengan sombongnya Si ibu dari laki-laki itu bilang Itulah kenapa aku menentangnya Tak mudah menjadi menantu dari keluarga miskin Aku tak akan membiayai dia Dia harus berusaha sendiri membantu keluarga mertuanya Sambil lirik ke anak laki-lakinya dan bilang Sungguh bodoh Nah dengan nada kesal ibunya Jisuk bales lagi nih Dia bilang Baiklah aku juga gak sudi orang bodoh menjadi menantuku Lupakan saja pernikahan ini Dan akhirnya mereka pun langsung keluar dari restoran itu Pas sampai di kosannya Jisuk Ibunya marah-marah dan kecewa pada dirinya Ibunya tuh kayaknya lahin diri dia sendiri Ibunya ngerasa karena kebodohan orang tuanya itulah Yang menyebabkan anaknya gak bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan Tapi pas malamnya Ibunya Jisuk berubah pikiran Tiba-tiba dia tuh mendatangi keluarga dari laki-laki itu Dia meminta maaf Dan memohon sambil nangis Agar anaknya menikah dengan laki-laki pilihannya yang dia cintai Ya akhirnya Jisuk nikah tuh sama laki-laki itu di tahun itu Cerita pun berlanjut saat Jisuk sedang hamil dan melahirkan anak pertamanya Karena dia merasakan bagaimana rasanya melahirkan Pas anaknya udah lahir Jisuk nanya ke ibunya Ibu apa rasanya sesusah ini ketika ibu melahirkanku Aku akan menjadi anak yang baik sekarang Nah ibunya terharu tuh dan menganggap Jisuk sudah dewasa semenjak punya anak Namun ibunya gak bisa terus-terusan berada di sana Meskipun ibunya lagi ada di kampung alamannya Ibunya tetap rutin mengirimkan makanan untuk sang anak dan cucunya Meskipun dia lagi sakit dan selalu memasak kimchi untuk Jisuk Padahal Jisuk tuh sangat khawatir dengan keadaan ibunya Tapi sang ibu tetap memberikan sesuatu hal yang maksimal untuk anaknya itu Sampai pada suatu hari Tiba-tiba pas malam-malamnya ibunya Jisuk telpon Dan nyuruh dia untuk pulang ke kampung alamannya Ternyata ayahnya Jisuk itu meninggal dunia Meskipun ayahnya sering berbuat jahat Tapi ibunya sangat sedih dan sangat merasa kehilangan Sampai Jisuk berpikir Aku kira aku tidak menyukai ayahku Aku kira aku membenci ayahku Aku kira aku gak punya kenangan tentang dia Dan aku tidak merindukannya Tapi ternyata Jisuk salah Diam-diam ayahnya tuh sering membawakan dia makanan pas dia lagi belajar Ayahnya juga merasa kehilangan Jisuk ketika dia harus pergi meninggalkan dirinya dan jauh dari keluarga Bagaimanapun ayahnya juga punya sisi baiknya Keesokan harinya Jisuk dijemput oleh suaminya Jisuk mau kembali lagi ke Seoul Di sana dia minta ke ibunya untuk ikut Tapi ibunya gak mau Adiknya juga khawatir sama ibunya kalau harus tinggal sendiri di rumah Karena adiknya itu udah mendapatkan pekerjaan Dan gak bisa nemenin ibunya terus Ibunya akan selalu di rumah dan meminta agar Jisuk selalu datang ke rumah Ibunya gak mau ganggu kehidupan rumah tangga anaknya itu Ibunya ini tiba-tiba suka datang ke rumah Jisuk dan menginap di sana Pas udah malam dan ibunya lagi tidur Jisuk berpikir Jika aku menangis, ibu menangis lebih dariku Saat aku sedang sedih, hatinya pasti ikut sedih Itulah seorang ibu Nah flashbacknya Jisuk ini stop sampai disini Itulah tadi kenangan dari masa lalunya Jisuk Dari awal cerita tadi yang menceritakan tentang Jisuk yang lagi di kereta menuju kampung halamannya Dan mengingat masa lalunya Sekarang Jisuk sudah sampai tujuan Dia sudah sampai di kampung halamannya Jadi Jisuk ini pulang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ke ibunya Kalau dia mau pulang Ibunya kaget sekaligus senang Ibunya dibawain oleh-oleh Tapi ibunya malah bilang Ngapain harus buang-buang duit untuk ini Jadi ibunya gak pernah ngerepotin anaknya sama sekali Gak pernah mau minta sepeserpun uang anaknya Jangankan minta Dikasih aja ibunya tuh gak mau Diajak makan di luar aja ibunya tuh marah-marah Biar Jisuk gak buang-buang uang untuk ibunya Pas ibunya lagi masak Dia curiga Kenapa anaknya makan makanan yang banyak kuahnya Jisuk bilang kalau pencernaannya lagi bermasalah Keesokan harinya Jisuk mengunjungi tempat sahabatnya Dan sahabatnya tuh kaget Karena mereka udah lama gak ketemu Mereka saling curhat tentang kehidupannya Tapi ada hal yang aneh Sahabatnya ini curiga karena Jisuk kelihatan lagi sakit Tapi Jisuk bilang itu karena dia tuh lagi capek dan sibuk Tiba-tiba Jisuk ngasih amanah ke sahabatnya Dia bilang Aku sibuk untuk beberapa waktu ke depan Seringlah menjenguk ibuku Ayah sudah meninggal dan aku akan jarang pulang Kata sahabatnya Iya Ibumu sudah kuanggap seperti ibuku Ibunya ini udah mulai curiga Ada apa nih dengan Jisuk Kenapa dia selalu ingin makan bubur Wajahnya terlihat pucat Dan tubuhnya terlihat lemas Terus juga kenapa dia datang ke rumah ibunya tuh sendirian Kenapa gak ngajak suami dan anaknya Ibunya berpikir kalau Jisuk itu lagi bertengkar sama suaminya Tapi dia masih gak mau bicara apapun Jisuk cuma bilang kalau dia cuma kangen sama ibunya Jadi dia datang ke sana sendiri Kondisi Jisuk semakin hari tuh semakin parah Perilakunya juga gak biasa Dia tuh pengen jalan-jalan Pengen makan di luar Pengen menghabiskan waktu untuk bersenang-senang berdua dengan ibunya Sebenarnya ibunya tuh gak mau Tapi karena Jisuk maksa Jadi yaudah mau gimana lagi Apapun yang dia lakukan Untuk kebahagiaan anaknya Pasti dia lakukan Akhirnya mereka jalan-jalan menikmati waktu berdua Bercanda Makan enak di restoran Belanja baju untuk ibunya Mereka juga foto-foto studio yang hasilnya akan dipajang Di meja ibunya dan satunya lagi untuk Jisuk simpan Malam harinya mereka pulang Pas sampai di rumah mereka tiduran kayak di teras rumah gitu Dan memandang langit Disitu Jisuk minta maaf sama ibunya atas segala perilakunya dari kemarin Tiba-tiba ibunya kesal dan nanya Maksudnya apa tiba-tiba minta maaf Seorang ibu tahu segalanya Seorang ibu tahu kalau anaknya sedih Karena kalau anak sedih itu Ibu juga pasti terluka Nah ibunya pikir dia itu tuh lagi butuh uang Tapi Jisuk bilang bukan Dan dia langsung masuk ke dalam Dan dia pun langsung mandi Pas Jisuk lagi mandi Tiba-tiba ibunya telpon suaminya Jisuk Suaminya ini lagi ngurusin anak mereka Dan tiba-tiba udah telpon masuk Pas diangkat Suaminya langsung ngomong Kenapa gak angkat telpon? Kalau gak mau angkat Harusnya kau telpon balik Nah disitu ibunya ngomong Katanya Junsu ini ibu Nah si suaminya itu kaget dong Dan langsung nanya Dimana Jisuk? Dia pikir ada suatu hal yang terjadi Disitulah ibunya mulai nanya Ada apa dengan rumah tangga mereka Suaminya bilang kalau Jisuk cuma kangen sama ibunya Makanya dia pulang Tapi ibunya tetap gak percaya omongan suaminya itu Karena ibunya mendengar suara suaminya Seperti menahan nangis Dan akhirnya dikasih tau lah Keadaan yang sebenarnya Kalau Jisuk sedang sakit Jisuk memang memberi pesan ke suaminya Untuk merahasiakannya Dan jangan bilang ke siapapun Terutama ke ibunya Ibunya langsung marah-marah dong Kalau dia sakit Kenapa gak dibawa ke rumah sakit? Malah dibawa ke rumah ibunya Ternyata Jisuk itu udah dibawa ke rumah sakit Dan dia difonis sakit kanker pankreas stadium akhir Suaminya ngomong sambil nangis Dia bilang kalau dia gak bisa hidup tanpa Jisuk Ibunya juga kaget banget dong Dan langsung nangis Jisuk udah selesai mandi Jisuk udah selesai mandi Dan mau tidur Ibunya langsung mijitin kaki dia sambil nangis Ibunya bilang Gak ada yang bisa mengambilmu dariku Gak ada yang mau mengambil anakku selama aku masih hidup Anakku jangan khawatir Ada ibu Ibumu ada disini Akanku lindungi anakku Ibu akan melindungimu Aku gak bisa hidup tanpamu anakku Ambil aku juga Nah disitu lagi-lagi Jisuk minta maaf atas segala kesalahannya Keesokan harinya Terpaksa Jisuk harus pulang Karena dia harus mengurus anak dan suaminya Terus ibunya bilang Anakku jangan khawatir Kau tak akan pergi duluan Ibu tahu segalanya tentangmu Ibu akan melindungimu Ibu akan melakukan apa saja meski harus ke ujung dunia Nah disitu Jisuk langsung naik ke atas kereta Tapi dia ngumpet dulu Dan gak mau duduk Karena dia tahu Kalau ibunya itu ngeliat dari luar ke tempat duduk dia Dan benar aja ibunya nyariin Kok Jisuk ini gak duduk-duduk Mereka memang belum rela untuk berpisah Sub indo by broth3rmax 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 Hal terbaik yang pernah kulakukan dalam hidupku adalah melahirkanmu Hal yang paling ku sesali dalam hidupku adalah juga melahirkanmu Maafkan ibu berkata seperti ini Tapi jadilah anakku lagi di kehidupan mendatang Ibu menyayangimu putriku Dan film pun selesai Begitulah perjuangan rasa kasih dan sayang seorang ibu terhadap anaknya Bagaimanapun keadaan ibu kita Kita harus tetap baik dan menghormatinya Akhir kata Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini Terima kasih